Intro Jadi identifikasi serangga hama dan musuh alami Identifikasi ini merupakan hal yang penting yang perlu kita perhatikan Karena kalau misalnya ada kekeliruan di dalam identifikasi Itu akan mengakibatkan ketidaktepatan di dalam pengendalian Demikian juga untuk musuh alaminya Identifikasi serangga hama itu bisa kita kategorikan beberapa hal Yang pertama adalah status hama Kemudian yang kedua adalah organisme yaitu herpipornya Kemudian bisa juga identifikasi itu berdasarkan gejala serangan Kita akan mencoba melihat yang pertama Status hama Nanti sudah disampaikan oleh Pak Dr. Nugroho ya Bagaimana kemudian di alam harus seimbang dan sebagainya Kita ketahui bahwa ketika populasi herbivore Atau jumlah herbivore itu pada garis keseimbangan umum Ini disebut sebagai herbivore Jadi bukan hama Sehingga kalau misalnya Di suatu hamparan yang luas Padi ada orang satu ekor atau dua ekor Berarti dia bukanlah hama Tetapi herpipor Tetapi kemudian ketika kemudian Populasinya naik Jumlah individunya tambah banyak Nah sampai mencapai ambang ekonomi Maka disinilah dia disebut sebagai hama Nah biasanya disini kemudian dikendalikan Hingga populasinya turun Mencapai garis keseimbangan umum lagi Hingga mencapai herbivore lagi Oleh karena itu Pemberantasan itu tidak dibenarkan Karena kalau pemberantasan itu Tidak hanya mengendalikan hama Tetapi juga mengendalikan Atau membunuh herbivore-nya Padahal herbivore Tak diselakkan oleh Pak Dr. Nugro Sebagai wave of life dari kehidupannya Kemudian yang berikutnya Yang kedua adalah organisme herbivore Yang potensi sebagai hama itu apa saja Ada burung ya Burung sebagai hama Misalnya di tanaman padi ada juga burung Kemudian ada keong Ada nematoda Ada serangga Ada siput, tikus Dan tungau Nah dari semua organisme ini Yang potensinya besar sebagai hama Itu yang banyak adalah golongan serangga Nah dari semuanya ini bisa kita identifikasi Berdasarkan morfologi Dan berdasarkan molekuler Dengan sekarang ada DNA dan lain sebagainya Nah secara morfologi Kalau itu hama Kita bisa melihat dari tipe sayap Kalau serangga khususnya ya Tipe sayap kita bisa tahu Apakah dia dari golongan kolioptera Yang sayapnya mengeras depan Ataukah dia golongan hemiptera Yang sayapnya terpisah ada Yang bagian yang tebal dan bagian yang tipis Atau sayapnya seperti kertas Perkamen misalnya Termasuk golongan belalang Itu dari tipe sayap Kemudian juga dari tipe kepala Kepalanya menghadap ke bawah Atau ke depan Atau ke belakang Nah ini juga merupakan karakter-karakter khusus Dari herbivore Kemudian tipe alat mulut Banyak sekali ya Jadi penusuk pengisap Misalnya Seperti walang sangit Kepik hijau Itu penusuk pengisap Kemudian penggigit pengunya Seperti belalang Kemudian Ulat Dan sebagainya Jadi tipe alat mulutnya Ini juga akan menentukan Speciesnya ya Di dalam melakukan identifikasi Kemudian tipe larva Larva-larva tertentu Itu mempunyai tipe Misalnya skarabiform Kalau skarabiform Dia hidupnya Biasanya di tanah Kemudian kalau Ada yang elatrifom Kemudian ada yang vermiform Nah vermiform biasanya berada di dalam Jaringan buah Misalnya Nah Tipe metamorfosisnya Bagaimana metamorfosisnya Ada yang metamorfosis sempurna Atau yang tidak sempurna Kemudian stadium yang menyerang tanaman Stadiumnya apa yang menyerang tanaman itu Stadium muda Terus stadium dewasa Larva atau imago Nah kemudian identifikasi secara molekuler Itu paling mudah dilakukan Yaitu dengan PCR Kalau Primer spesifik spesiesnya sudah ada Tinggal di PCR Begitu keluar teramplifikasi berarti spesiesnya betul itu Tetapi bila tidak ada Kita bisa melakukan sekuen DNA Kemudian dibelas di gene bank Nanti dengan Dibelas di gene bank kita akan melihat Di situ Kesamaannya dengan spesies apa Di situ Itu bisa digunakan untuk identifikasi Tetapi yang perlu diketahui bahwa Dengan menggunakan molekuler ini adalah merupakan Identifikasi lanjut dari morfologi Seandainya tidak ada Primernya Kemudian di gene bank juga belum ada orang yang mengupload Tentang cekuen DNA di situ Tentu kita juga tidak bisa mengidentifikasinya Sampai tingkat spesies Nah gejala serangan Nah gejala serangan berlubang Berlubang ini macam-macam Misalnya seperti gambar ini Kalau berlubang seperti ini Ini Apa yang mengakibatkan Gejala serangan semacam ini Belalang Oh tidak mungkin ya Belalang itu di tengah Ini adalah ulat Ulat pun ulat kantung Karena dia bisa Menggantung dari bawah Dia bisa mengambil Epidermis Nah ini lubang-lubang seperti ini Ini khas sekali Kalau gejala serangan seperti ini Kita sudah bisa Sebenarnya sudah bisa mengidentifikasi Ini adalah gejala serangan ulat kantung Paling tidak CGD Kalau bisa melihat Wujudnya Lebih mudah lagi Berarti ini dapulant terdia misalnya Kalau kita melihat dari lubang ini saja Kita sudah bisa langsung tahu spesies Hama yang menyerang Karena khas ya Bulat-bulat kemudian Apa Lubang-lubang Bulat Ini adalah Pagodiala hegemeri Misalnya Dari kolongan CGD juga Jadi ini disebut Pagodiala Seperti pagoda Bentuk ulatnya Seperti ini Di dalam Ada ulatnya Kemudian ini Juga diakibatkan oleh Ulat kantung juga Plageoplast ya Cukup Banyak Yang bisa kita lihat Dari gejalannya Nah ini daun Bagian bawah pada cabai Yang kemudian berubah warna Menjadi Seperti Keparak-perakan Tembaga Nah ini adalah Dibuatkan oleh Traps ya Traps Parvispinus misalnya Yang banyak menyerang pada Cabai Cabai rawit Nah selain itu juga Warna yang Berubah dari Hijau menjadi Kuning Nah ini saya kira Sobat desa Sudah paham semua Jadi penyakit Bule yang diakibatkan oleh Femisia Tabasi Virus ya Femisia tabasi Merupakan Faktornya Bisul Nah dengan bisul yang khas Seperti ini Kita sudah bisa langsung tahu Mengidentifikasi Bahwa ini adalah Prokontarenia rugus Kalau bisulnya seperti ini Prokontarenia metiana Sehingga Masing-masing karakter Kejala serangan itu Khas Pada spesies tertentu Nah gerekan Misalnya gerekan semacam ini Pada jagung Batang jagung ini jelas Ostrinia furnacalis Bukan yang lain Ini juga Kemudian gerekan semacam ini Pasti ini adalah Orong-orang Geliru talpa Afrikana Jadi Kalau bagaimana dengan Gerekan pada Umbi kentang yang seperti ini Ini mesti Petromia obergulela Sehingga Jelas sekali Antar gerekan Spesies satu Dengan spesies lain Itu berbeda Daun menggulung Misalnya ini adalah Ereo notatrax Ya Pada Pisang Tapi kalau pada Mangga juga ada Yang menggulung Ini adalah Apoderus Jabanigus Teriting Ini disebabkan oleh Misus Persike Masih banyak lagi Contoh-contoh yang khas Sehingga Sebetulnya Sangat mudah Mengidentifikasi Hama Berdasarkan Gejala serangan Kemudian Korokan daun Ini daun yang terkorok Ini oleh Petromia obergulela Kalau korokannya Berupa alur-alur Ini adalah Kemudian ada Titik-titik Itu bekas Ophipositor Tusukan Ophipositor Kelalat Ini golongan Perionis Buduk Densis Misalnya Nah Apakah kita Kenal dengan Hama dan Gejala serangannya Yang ada di Wilayah kerja Sobat desa Misalnya Nah dari mana Kemudian kita bisa Ngecek itu Sebetulnya ada Buku yang Walaupun cukup lama Tapi itu masih Cukup Komplet Untuk dibaca Meskipun Tentu Harusnya ada Tambahan-tambahan Lain Tetapi Sebagai Standarnya Paling tidak Kita bisa Membaca Buku The Pace of Croft In Indonesia Karl Soven Yang Ditulis dalam Dua bahasa Bahasa Belanda Yang paling lengkap Kemudian diterjemahkan Dalam bahasa Inggris Ini cukup bagus Untuk bahan bacaan Sobat desa Khususnya untuk mengenal Hama-hama Yang ada di Indonesia Kemudian Identifikasi musuh alami Ada patugin Ada parasituit Ada predator Kalau patugin Ada berupa bakteri Basingus turingiensis Banyak dimanfaatkan Sebagai Patugin Serangga hama Gen crybiti Banyak juga digunakan Untuk transgenik Dan sebagainya Tendawan atau jamur Banyak digunakan Dramatia rasium Ada Biveria basiana Kemudian Protozoa Bisa digunakan Untuk tikus Singapurensis Kemudian virus Ada NPV Bakuluvirus Olyctes Ini Banyak dimanfaatkan Nah Protozoa Bisa menggunakan Ular sanca Untuk memperbanyaknya Nah Bagaimana dengan Parasituit dan predator Banyak sekali Buku dan jurnal Yang ada Di lingkungan kita Kebanyakan itu Berasal dari Luar negeri Ya Predator dan parasituitnya Nah Bagaimana dengan Yang ada di Indonesia Seberapa banyak Yang kita kenal Sehingga bisa kita Manfaatkan Nah ada buku Dari kementerian Ini Pertanian ya Direkturat Perlindungan Roti Kultura Itu Buku Ada 170 Halaman Sekitar 150 Spesies Baik predator Maupun parasituit Foto-fotonya Dilengkapi Dengan Deskripsi Inangnya Apa Mangsanya Apa Itu ada Di dalam Buku ini Dan buku ini Tidak Dijual Tetapi Diberikan Secara Cuma-cuma Oleh kementerian Kemudian Parasituit Itu bisa Dari golongan Diptera Ini adalah Diptera Laperia Yang menyerang Pada Ulat bulu Di Propolingo Beberapa Waktu yang lalu Selain Golongan Diptera Golongan Himinoptera Juga Banyak Yang menjadi Parasituit Dua Jenis Urdu ini Yang paling Banyak Menjadi Parasituit Di lingkungan Kita Ini Saya ambil Potretnya Dari Propolingo Nah Ini Bagaimana Kerja Parasituit Ya Kita semua Sudah paham Seperti Film Alien Jadi Dia bertelur Di Larva Pupa Kemudian Ketika Menjadi Pupa Yang keluar Bukan Nengat Tetapi Yang keluar Adalah Tawonnya Tapi Tawon Himinoptera Tadi Parasituit Tadi Yang siap Untuk Memarasit Bupa Bupa Yang lain Ini adalah Brachimerialasus Kemudian Ada Koleoptera Untuk Predator Ini Koleoptera Pemakan Kutu Kebul Jadi Yang putih Yang ada Di depannya Itu Yang seperti Kutu Itu Sebenarnya Juga Kumbang Dia juga Predator Kemudian Ada Diptera Dolongan Lalat Yaitu Menjadi Predator Afid Kemudian Ini Juga Lalat Perompak Menjadi Predator Bagi Wereng Jagung Kemudian Ada Hemiptera Yang Biasanya Hemiptera Itu Hamah Tapi Ada Amiutia Malabarica Ini Merupakan Predator Ulat Kemudian Ada Hemiptera Semut Tidak Jarang Yang Digunakan Sebagai Pengendali Hayati Di Beberapa Tempat Baik itu Dolikudera Storakikus Maupun Semut Tanglang Kemudian Ada Mantudea Golongan Pelawang Sembah Ada Neuruptera Mikromus Ini Capung Nah Bagaimana Cara Kerja Musuh Alami Kita Bisa Lihat Ini Adalah Spek Dia Membawa Belalang Belalang Ini Adalah Inang Jadi Kalau Ada Hama Dari Golongan Belalang Maka Keberadaan Tawon Ini Sangat Penting Di Lapangan Untuk Menurunkan Populasi Belalang Jadi Dia Mencari Belalang Kemudian Disengat Belalang Tersebut Setelah Itu Dia Bawa Masuk Ke Sarang Baru Dia Bertelur Pada Tubuh Belalang Itu Sehingga Nanti Harfanya Itu Memakan Belalang Di Dalam Sarang Kemudian Ini Juga Ada Amuvila Ini Saya Temukan Dari Yang Tadi Dari Jogja Yang Ini Saya Temukan Dari Sumatera Tapi Di Jawa Juga Ada Dia Membawa Ini Narva Pulat Jadi Dia Masuk Ke Dalam Sarangnya Sama Masuk Ke Dalam Kemudian Dia Bertelur Di Dalam Situ Setelah Itu Ditutup Dia Tutup Dengan Rapi Supaya Tidak Dimasuki Oleh Kompetitornya Atau serangga Lain Atau mungkin Predatornya Jadi Dia Mempunyai Berilaku Menutup Sarangnya Sehingga Tidak Terlihat Seperti Bekas Lubang Amofila Kemudian Bagaimana Pemanfaatan Musuh Alami Untuk Predator Ini Salah satu Contohnya Ini Semut Rang Yang Ini Saya Dengan Profesor Jokim Dari Aulus Universite Dan Michael Frank Dari Denmark Ini Kami Di Batam Melakukan Pengendalian Hayati Dengan Menggunakan Semut Rang-rang Ini adalah Cara Bagaimana Kita Mengambil Semut Rang-rang Dari Koloni Liar Kedalam Lahan Kita Yang pertama Adalah Kita Mengambil Sebagian Besar Dari Koloni Yang Ada Kalau Bisa Seluruhnya Akan Baik Kemudian Berikutnya Memasukkan Yang Utama Ini adalah Ratu Ratu Jadi Yang ada Jadi Biru Itu Ratunya Kemudian Kita Cantolkan Pada Tanaman Mangga Itu Kalau Misalnya Kita Mau Di Mangga Kemudian Dilengkapi Dengan Sugar Solution Yaitu Larutan Gula Sebagai Pakan Awal Selain Itu Juga Kita Berikan Ikan Tuna Atau Bisa Membeli Pakanan Kucing Untuk Memberi Pakan Awal Pada Semut Semut Ini Sehingga Semut Ini Akan Merasa Nyaman Tinggal Di Lahan Kita Kemudian Bisa Juga Kita Beri Tali Kita Berikan Kita Hubungkan Antara Tanaman Satu Dengan Yang Lain Itu Menjadi Jembatan Bagi Semut Rang-rang Untuk Mengambil Hama Misalnya Seperti Tadi Mengambil Ulat Bisa Juga Menjadi Lebih Efektif Ketika Kemudian Kita Ajari Semut Itu Untuk Menjadi Predator Yang Potensial Pada Lahan Kita Ini Dia Bisa Menyerang Beberapa Serangga Yang Menyerang Komoditas Yang Kita Budidayakan Pendalian Dengan Hati Ini Memang Sifatnya Adalah Permanen Kemudian Aman Dan Tentunya Adalah Ekonomis Kalau Itu Sudah Berjalan Seperti Apa Adanya Sehingga Kemudian Hal Hal Yang Perhatikan Adalah Perhitungan Kemudian Melakukan Evaluasi Dari Waktu Ke Waktu Atas Keberhasilan Yang Dilakukan Oleh Musuh Alami Yang Ada Di Lapangan Di Dalam Mengendalikan Hamai Target Yang Kita Hendagi Ya Saya Kira Demikian